Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat, salam bukar cerdas Hari ini berjumpa kembali dengan Ibu Cici Nopita Dalam pembahasan adaptasi hewan Tema 2, persatuan dalam perbedaan Subtema 2, bekerjasama mencapai tujuan Kompetensi dasar IPA 3.1 Menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan 4.1, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya Sebagai hasil penelusuran dari berbagai sumber Tujuan pembelajaran 1. Melalui video, siswa dapat menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan benar 2. Melalui video, siswa dapat mengevaluasi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan benar 3. Melalui penelusuran dari berbagai sumber, siswa dapat menyesuaikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan benar Nah, sekarang kita simak penjelasannya Kemampuan hewan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dinamakan adaptasi Ada terdapat 3 macam adaptasi yaitu 1. Adaptasi morfologi 2. Adaptasi fisiologi 3. Adaptasi tingkah laku Berikut ini penjelasannya Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh maluk hidup terhadap lingkungannya Misalnya, bebek memiliki kaki berselaput dan semut memiliki antena Ada juga burung kolibri yang mempunyai paruh yang runcing dan panjang Adaptasi fisiologi Merupakan penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya Misalnya, adanya koloni bakteri dan protojoa Yang menghasilkan enzim selulosa dalam saluran pencernaan ruminansia atau hewan pemamah biak Enzim selulosa berfungsi untuk menguraikan selulosa pada dinding sel tumbuhan Sehingga membantu proses pencernaan Ada pun adaptasi tingkah laku Merupakan penyesuaian berupa perubahan tingkah laku Contohnya cecak Yang memutuskan ekornya saat ditangkap atau dikejar musuh Bunglon Merubah warna kulitnya sesuai tempat yang ditempatinya Lumba-lumba Muncul di permukaan air laut ketika sedang bernapas Dan cumi-cumi mengeluarkan tinta hitam untuk mengelabui musuhnya Nah, berikut ini beberapa adaptasi hewan Satu, mimikri Dua, kamuflase Tiga, autotomi Empat, hibernasi Dan lima, estivasi Mari kita bahas satu persatu Mimikri 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 adalah kemampuan bunglon Untuk mengubah warna kulitnya Sesuai lingkungannya Misalnya, pada saat bunglon di tanah Maka bunglon akan berubah warna kulitnya menjadi coklat Sesuai dengan warna tanah Apabila bunglon di atas pohon Atau daun Maka bunglon akan mengubah warna kulitnya Menjadi hijau seperti daun Dan tujuan perubahan warna kulit ini adalah untuk melindunginya dari serangan musuh Kamuflase Kamuflase adalah kemampuan dalam menyamarkan diri makhluk hidup dengan lingkungan tempat makhluk hidup itu berada Tujuan dari kamuflase adalah untuk bersembunyi dari pemangsa Dengan cara menyamarkan dirinya Sehingga pemangsa terkecoh ataupun tertipu Terdapat banyak spesies hewan Dengan kemampuan kamuflase Contohnya seperti belalang daun Belalang daun ini bentuk tubuhnya menyerupai daun Dan katak hijau Berikutnya, autotomy Autotomy merupakan teknik bertahan hidup dengan cara mengorbankan salah satu bagian tubuh Contoh autotomy yaitu pada cecak Yang biasa hidup di rumah, di pohon, dan lain-lain Cecak jika merasa terancam Ia akan memutuskan ekornya sendiri Untuk mengelabui musuhnya Selain cecak, kadal juga memutuskan ekornya dan bintang laut Hibernasi Hibernasi adalah teknik bertahan hidup pada lingkungan yang keras Dengan cara tidur menonaktifkan dirinya atau dorman Hibernasi dapat berlangsung lama secara berbulan-bulan Seperti beruang pada musim dingin Hibernasi biasanya membutuhkan energi yang sedikit Karena selama masa itu Binatang yang berherbinasi akan memiliki suhu tubuh yang rendah Letak jantung yang lambat Pernapasan yang lambat Nah, binatang tersebut akan kembali aktif Atau terbangun setelah masa sulit terlewati Contohnya seperti beruang Kura-kura Dan ular Estivasi Apa itu estivasi? Estivasi adalah menonaktifkan diri atau dorman Pada saat kondisi lingkungan tidak bersahabat Bedanya dengan hibernasi adalah Dimana pada estivasi dilakukan pada musim panas Dengan suhu udara yang panas dan kering Contohnya adalah Tupai Dan Kelelawar Nah, anak-anak Itulah pembahasan kita pada hari ini Tentang adaptasi hewan Ada mimikri Kamuflase Autotomi Hibernasi Dan estivasi Sekarang tugas kalian Mencari bentuk-bentuk adaptasi Dari hewan-hewan yang lain Tuliskanlah dalam Bentuk laporan Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!